Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bali hingga Rabu 2 September 2020 masih mendalami kasus penyebab dugaan bunuh diri yang dilakukan mantan Kepala BPN Badung dan Denpasar Trinugraha. Dalam olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian ditemukan barang bukti senjata api beserta peluru yang diduga dipakai untuk melakukan bunuh diri di dalam toilet Kejati Bali pada Senin malam. Hasil sementara pemeriksaan CCTV yang ada di Kejati Bali terlihat tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap barang korban maupun kuasa hukum korban saat akan masuk ke ruang pemeriksaan Kejati Bali. Tas korban langsung dititipkan di loker. Pihak kepolisian juga belum mengetahui apakah senjata api ada di badan korban atau ditaruh di tas yang dititipkan di loker. Sementara masih didalami oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian keribung Polda Bali juga menggeledah rumah korban Trinugraha yang berada di jalan Gunung, Talang, Denpasar. Dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti dua senjata api ilegal tanpa surat dan puluhan peluru serta tiga buku senjata atas nama Trinugraha. Kami memberikan keterangan bahwa kejadian diduga ada peristiwa bunuh diri terhadap tersangka atas nama Trinugraha Esa. Sementara dalam pemeriksaan, dalam pemeriksaan kasus yang ditangani oleh penyidik dari kerjakan diri. Untuk identifikasi terhadap proyektir dan senjata api, kami lakukan pemeriksaan lebih detail di lapor Pembeskori untuk melengkapi apakah proyektir dan senjata itu identik bahwa senjata yang digunakan oleh tersangka. Hasil pemeriksaan analisa terhadap CCTV yang ada di lantai dua dan di ruang lobby, kami menemukan bahwa benar lawyer atau penadir hukum yang mengambil tasnya pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan badan maupun barang. Yang di bawah pada saat tersangka minta untuk diambil tasnya di loker. Jadi di sini kami akan penyelidikan bahwa diduga tersangka memang sudah membuah senjata api di dalam tas milik robot. Kemudian yang kedua, kita tinggal lagi dengan pengelidahan terhadap rumah. Nah, kami temukan beberapa barang bukti lainnya di rumah di jalan Gunung Talang, yaitu satu kotak senjata warna hitam, merek Alfa 520 Pol 380 Alfa. Kemudian satu buah magesin hitam, dua buah sikat pembesin senjata, satu buah buku senjata, namun tidak ditemukan senjatanya. Bukunya ada, tapi senjatanya tidak ditemukan atas nama Trinugraha. Kemudian satu buah buku senjata warna merah, juga atas nama Trinugraha tidak ditemukan senjatanya. Wakil Kejaksaan Tinggi Bali, Asep Mariono, mengatakan, Kejati Bali juga telah dilakukan pemeriksaan internal oleh tim dari Kejaksaan Agung. Ia berharap kasus ini cepat terungkap dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim Krim Suspolda Bali. Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan internal terhadap peristiwa itu yang dilakukan oleh bagian penguasaan Kejaksaan Agung. Kita berharap bahwa ini bisa selesai dan segera dan kami juga tadi telah meminta kepada Pak Dir untuk meminta bahan-bahan kelengkapan penguasaan itu. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebar-sebarnya kepada teman-teman dari Dirkrimung, Krim Suspolda Bali yang telah bekerja cepat untuk bisa menyelesaikan peristiwa ini. Terima kasih, saya kira demikian. Sementara hingga kini total ada 10 saksi yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Krim Suspolda Bali. Di antaranya 8 orang dari pihak Kejaksaan, 1 penasehat hukum korban, dan 1 sopir korban.